Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Dalam kesempatan yang berbahagia ini Kita bersyukur kepada Allah Sebenarnya Allah Atau segala nikmat dan hidayahnya yang telah diberikan Sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini Dan pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan pidato tentang ilmu Mencari ilmu Hadirin yang berbahagia Dalam mencari ilmu Allah sendiri pernah memuji malaikat-malaikat Bahwa ternyata tidak ada seorang pun di dunia ini Yang mempunyai ilmu pengetahuan Kecuali hanyalah Allah Dan sebagian ilmu yang kita miliki itu Hanyalah pidatkan Allah Bahkan malaikat pun tidak akan memiliki ilmu pengetahuan Selain apa yang diadakan oleh Allah Oleh karena itu Kita tidak boleh sombong Dengan pengetahuan yang kita miliki Bahkan dengan apapun yang Yang tidak kita miliki Kita tidak sombong Sebagai istri Mana dari keutamaan Orang yang mencari ilmu Adalah dimudahkan Serta disimbing Melalui jalan yang Menuju kebenaran Betapa pentingnya Orang yang mencari ilmu Orang yang mencari ilmu Dan mencari ilmu Itu sehingga diberikan oleh Allah Pengetahuan yang luas Pengetahuan tidak hanya Tentang ilmu agama Ilmu Pendidikan Atau ilmu yang lain Untuk menimba ilmu Pengetahuan Darinya Walaupun hanya satu jam Itu Lebih disukai Allah Daripada Pahalanya Dalam Menberibadah Seribu tahun Dan Sebagaimana Berarti bahasa Mencari ilmu Sampai ke negeri Cina Jadi Allah itu lebih suka Orang yang mencari ilmu Walaupun cuma satu jam Daripada Dianya Beribadah Seribu tahun Itu Pahalanya akan Kecuma Sekian Bidatul yang Dapat saya sampaikan Apabila ada kata Kata yang salah Atau Melukai hati Teman-teman Saya minta maaf Yang sebesar bertanya Wassalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih